Oke lanjutan yang isi buku ke-19 Berhubung masih sedikit tanggung sekali ya Apa yang manusia rencanakan dalam hidupnya Akan sia-sia sebab bisa dinikmati Jika rancangannya berhasil dan tidak berhasil Semasa hidup saja Setelah itu akan menyap dan bermula dari nol Orang yang berjuang dari nol Dan bersih akan menerima hasil yang diharapkan Kita perlu memelihara hati dan memiliki semangat dalam hidup Perlu rendah hati supaya kita mengubah sikap buruk Kalau kita berjalan dalam kegelapan Akan merugikan diri sendiri Orang yang malas akan memiliki Menjadi miskin dan orang yang rajin akan mendapatkan kebutuhan yang terpenuh Kita berbahagia jika kita tidak mengikuti hidup Orang yang tidak benar dan yang berdosa dan tidak bergabung Kepada orang yang suka bicara yang tidak bermanfaat Orang yang berjuang dengan keras akan menuai Segala kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan Dan Allah akan memelihara kita Dan Allah tidak membiarkan orang kenal Tuhan adalah harapan dan kepercayaan Dan kita sejak kita usia muda dan selama-lamanya Dengan bantuan Tuhan Segala sesuatu akan baik dalam hidup yang benar Ada di pihak Allah dan yang jahat Akan menuju jalan bentuk Tuhanlah yang bisa memberi segala kebutuhan untuk manusia Semasa ia hidup Nah ini videonya panjang Saya sambungkan lagi Wow 20 ini panjang juga ya Wow Luar biasa panjangnya ya Wow panjang juga ya Dicobalah Karena baru 2 menit lebih ya Jadi isi buku yang ke-20 ini Bijaksana dalam menentukan segala sesuatu Penasaran tonton terus ya Oke Menerima ajaran yang bijak adalah suatu manfaat Dalam kehidupan dan terhindar dari hal-hal yang negatif Tuhan selalu mengontrol orang jahat dan orang yang baik Serahkanlah keputusan kita kepada Tuhan Kegar segala rencana tepat Kita memikirkan segala sesuatu Dan Tuhan yang mengatur langkah kita Orang yang baik hati akan diberkadi oleh Tuhan Manusia selalu membuat rencana Tetapi keputusan ada di tangan Tuhan Untuk dapatkan pengetahuan Kita harus takut kepada Allah Namun kepada orang yang tidak percaya Menyebelikan hikmat bimbingan Tuhan Kita harus menghargai hasil pertama-tama Dan harta dan memuliakan Tuhan Sehingga apa yang kita temukan Tuhan akan menyediakan Orang yang tidak menghargai perkataan Tuhan Akan berakibat buruk Dan orang yang mematuhi Tuhan Akan mendapatkan hikmat yang besar Kebesaran jumlah rakyat adalah suatu kekuatan bagi rakyat Namun tanpa ada rakyat Pemerintah akan untung Hati tenang menyegarkan tubuh Iri hati menyulitkan badan Membinasakan bicara Membiasakan bicara lemah-lembut Mengatasi kegeraman Namun bicara yang kasar akan cepat malam Dengan merendahkan hati Untuk menerima nasihat Maka kita akan dapatkan kebijaksanaan Jika kita selalu bijak Berarti kita memahami dan membiasakan Bicara positif Dapat memberi keyakinan Agar kita menjadi bijak di masa depan Harus mendengar nasihat Dan menerima didikan Tuhan Selalu memenuhi kebutuhan Bagi orang benar Namun bagi orang-orang yang jahat Dibiarkan kelaparan Jangan kita bicara kinti Namun tidak sesuai dengan kenyataan Orang yang rendah hati Mempunyai suatu manfaat Waktu itu Pergunakanan sebaik mungkin Supaya terhindar dari kemiskinan Berusahalah agar kita mendapatkan berkat Orang yang berpengalaman Yang luas Lebih berharga daripada emas Dan bermata Orang yang suka berusaha Mendapatkan kelimpahan Berkat Akan sia-sia Dan Akan mendapatkan Mendapat maut Orang yang suka kebenaran Dan mengasihi orang lain Akan bercahaya dan mendapat Kehormatan dari orang lain Punya harga diri lebih berharga Dibandingkan dengan kekayaan Jika kita ingin mendapatkan Mendapat pengetahuan Harus menerima didikan Namun orang yang melanggar Bimbingan adalah bodoh Siapa yang cepat marah Adalah tindakan bodoh Dan orang yang bijaksana Akan sabar Dalam segala sesuatu Orang yang benar Dijauhkan dari marah bahaya Namun orang yang jahat Menempuh malu Jalan yang benar Adalah Ada-adalah Ada damai Dan jalan yang negatif Akan menghadapi Celaka Orang yang cepat marah Adalah bodoh Dan orang yang sabar Adalah seorang yang bijaksana Orang yang tenang Dan bicara sopan Bisa menghadapi masalah Namun Orang yang bicara tinggi Akan membuat Suasananya dikidak Orang akan gagal Kalau Tidak mempunyai pertimbangan Dan nasihat Berhasil jika Nasihat yang benar Dihambil Orang kaya Banyak sahabat Dan yang miskin Dihindari orang Perlu mendengar Nasihat Supaya bijaksana Ada pada kita Nama baik Lebih berharga Daripada kekayaan besar Dikasih orang Lebih baik Daripada perak Dan emas Orang yang berkuat jahat Tidak berguna Dan orang yang benar Dimanapun Dia berada Akan menerima Pahala Orang yang sabar Punya pengertian Yang besar Dan orang yang cepat Emosi Menimbulkan hasil Yang tidak bermanfaat Orang yang Berhadapan Dengan musuh Harus memiliki Kelembutan Dalam bicara Sehingga Akan mendapatkan Daman Orang yang sabar Seperti seorang Palawan Dan orang yang tetap Tenang Bisa melakukan Hal yang besar Orang yang tidak jujur Jauh Dari kebahagiaan Orang yang tidak bijak Sebelum mendengar Kata-kata Orang yang Memiliki Banyak pengalaman Akan mewasa Dan mendiri Segala sesuatu Bisa dicapai Karena banyak Perimbangan Di setiap negara Memerlukan pemimpin Dan memerlukan Penasihat Kerjasama Entah Rasatu Dengan yang lain Sehingga Suatu negara Terbentuk dengan baik Orang yang Mau menerima Nasihat Akan membuat Dia bisa Diubah Dan Siapa yang Tidak suka Nasihat Tidak mendapatkan Perubahan Rakyat menjadi Banyak Karena ada Raja Dan Jika tidak ada Bantuan Raja Maka Suatu pemerintah Tidak Akan Terlaksana Orang yang Sabar Mempunyai Manfaat Tetapi Orang yang Cepat Emosi Adalah Membawa Kebodohan Orang yang Rajin Menerima Berkat Dan Orang yang Tidak Tenang Dalam Menghadapi Sesuatu Yang Mengalami Peribian Orang yang Bimbang Dan Tidak Terkontrol Akan Pribadinya Maka Ia Seperti Kota Yang Kacau Walau Adanya Dan Tidak Akan Tidak Ada Ketenangan Jangan Bangga Terhadap Pribadi Sebab Segala Sesuatu Tidak Menjamin Kapan Bisa Terjadi Orang yang Memahami Segala Sesuatu Tahu Dengan Keadilan Orang yang Tidak Berpengalaman Tidak Mengerti Maksud Segala Sesuatu Orang yang Malas Menjadi Miskin Dan Orang yang Rajin Akan Mendapatkan Berkat Orang yang Mau Dihajar Mau Berubah Dan Orang yang Tidak Suka Dibimbing Tidak Memiliki Apa Oke Ini Sekian Ini dulu Juga Bersambung Ketiga Otomatis Karena Masih Panjang Saya Melanjut Yang Ketiga Video Ketiga Masih Sampai